Ngesangan kode cua, Pemuda Keo no alfian des. Hisasi budi des nih, sudah lama kita tidak berjumpa. Ya bulan Maret kemarin, saya fokus untuk mempersiapkan diri saya untuk GP, graduation project saya. Ya semester musim semi 2021 ini adalah semester terakhir saya di Keo, jadi saya tidak punya begitu banyak waktu untuk channel Pemuda Keo ini. Dan sekarang saat saya ada sedikit waktu untuk bikin-bikin video, saya juga bingung nih sebenarnya mau bikin video apa. Sudah lama saya tidak membuat video untuk channel Pemuda Keo ini. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu, ada seorang teman Pemuda Keo yang mengirim email kepada saya dengan pertanyaan seperti ini. Kalau saya sudah diterima di sebuah pengguruan tinggi di Indonesia, bolehkah saya mengundukkan diri dengan tujuan untuk kuliah di Jepang? Karena saya rasa mungkin ada teman-teman yang lain yang punya pertanyaan yang serupa, yang sama, saya putuskan untuk membuat video dengan topik ini. Ya kuliah di luar negeri, baik itu di Jepang maupun di negara lain, adalah impian dari banyak pelajar Nusantara. Dan saya rasa ini adalah sebuah cita-cita yang mulia ya. Karena dengan belajar di luar negeri, kita dapat menjadi jembatan yang menghubungkan Nusantara dengan negara-negara sahabat kita. Nah, terkadang, ada sebagian dari kita yang cukup terlambat untuk menemukan negara atau universitas atau pengguruan tinggi yang cocok bagi kita. Dan pada saat sudah ketemu nih, kita sudah berstatus mahasiswa di sebuah pengguruan tinggi di Indonesia. Contohnya adalah saya sendiri. Seingat saya di video saya sebelumnya, saya pernah menyebutkan bahwa saya sudah diterima di ITS saat saya pertama kali mendengar tentang Keo University. Jadi, pertanyaan kita pada video kali ini adalah bolehkah kita mengundukkan diri dari pengguruan tinggi di Indonesia dengan tujuan untuk kuliah di luar negeri? Ya, pertama mari kita lihat aspek hukumnya, aspek hukum dari pengunduran diri dari pengguruan tinggi di Indonesia. Karena kalau kita membahas boleh atau tidak bolehnya sesuatu, itu berkaitan dengan hukum. Saya menemukan dua dokumen yang menerangkan prosedur pengunduran diri mahasiswa. Yang satu dari UB, Universitas Prawijaya. Ini dokumen tahun 2012. Dan yang satunya lagi dari Universitas Diponegodo. Dokumen tahun 2018. Keduanya mencatumkan dua dasar hukum berikut yang saya tulis di sini. Ya, kedua dasar hukum yang saya tulis di sini sebagai pendoman. Yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan yang satunya lagi adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Ya, tautan ke dokumen ini saya sertakan di ceritaan kaki, di footnotes. Jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri. Di kedua dokumen ini, saya tidak menemukan peraturan yang melarang mahasiswa untuk mengenduruhkan diri dari pengguruan tinggi. Dan pada Peraturan Pemerintah PP dan pada PP nomor 60 tahun 1999, Pasal 109 ayat 1 menerangkan bahwa mahasiswa berhak pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki. Dan bila mana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan. Ya, misalnya di ITS dulu, saya punya teman yang pindah ke STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara setelah kuliah beberapa semester di ITS. itu kasus untuk yang pindah ke perguruan tinggi lain di dalam negeri. Untuk kasus pindah ke perguruan tinggi lain di luar negeri, saya tahu ada beberapa orang di ITS selain saya yang mengundurkan diri dari ITS karena dapat beasiswa di Jepang. Saya masih punya pertanyaan memang mengenai dasar hukum ini, yaitu bagaimana dengan mahasiswa yang ingin mengundurkan diri dengan tujuan selain pindah ke perguruan tinggi lain. Misalnya, mengundurkan diri dengan alasan mau fokus mendirikan bisnis. Ya, mungkin nanti kita bisa riset tentang topik ini dan kita bahas di kesempatan lain. Oke, jadi kali ini kita fokus pada pertanyaan awal kita mengundurkan diri dari Puglating Indonesia dengan tujuan untuk kuliah di luar negeri. Jadi, kelihatannya tidak ada peraturan dari pemerintah yang mengatur tentang pengundulan diri mahasiswa. Kalau begitu, kita perlu melihat peraturan dari pengundulan tinggi kita masing-masing. Kita perlu mengecek buku atau surat peraturan dari pengundulan tinggi kita masing-masing dan mempelajari peraturan umum mengenai prosedur pengundulan diri. Misalnya, prosedur dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengundurkan diri. Lalu, kewajiban kita saat mengundurkan diri. Misalnya, apakah kita wajib mengembalikan biaya siswa yang kita terima dari pengundulan tinggi tersebut atau dari donatur eksternal, donatur luar ketika mengundurkan diri. Dan juga hak kita yang berkaitan dengan pengundulan diri. Misalnya, apakah SPP yang telah kita bayarkan untuk semester yang bersangkutan dapat dikembalikan sebagian atau sepenuhnya. Sejauh pengetahuan saya, untuk pengundulan tinggi umum, proses pengundulan diri itu relatif sederhana ya. Yang proses pengundulan dirinya lebih kompleks itu adalah pengundulan tinggi yang bersifat kedinasan karena ada ikatan dinas. Biasanya, jika maswa pengundulan tinggi ini mengundurkan diri di tengah jalan, biasanya ia akan diminta untuk mengembalikan biaya pendidikan yang sudah ditanggung oleh pemerintah. Ya, biaya pendidikan pengundulan tinggi keadaan kedinasan ini juga sebagian atau sepenuhnya berasal dari pemerintah. Well, aturan jempolnya ya. Dimanapun kita kuliah, entah di Indonesia ataupun di luar negeri, jika kita hendak mengundurkan diri untuk alasan apapun untuk pindah ke pengundulan tinggi lain atau untuk fokus bisnis atau untuk alasan lain, kita perlu mempelajari dengan detail prosedur pengundulan diri yang ada dan mengundurkan diri sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku. Dulu di ITS, setelah saya diterima di KEO dan menandatangani surat biasiswa saya, saya mempelajari buku panduan mahasiswa ITS dan setelah mempelajari buku tersebut, saya kemudian berkonsultasi dengan petugas administrasi di judusan saya dan juga dosen wali saya. Beliau berdua sangat banyak membantu saya sehingga proses pengundulan diri saya lancar. Di ITS, saya kuliah dengan biaya pribadi jadi tidak ada persoalan biasiswa yang perlu saya selesaikan. Kalau di KEO, biasiswa saya mensyaratkan saya menyelesaikan pendidikan di KEO hingga tuntas. Ya mungkin biasiswa lain di KEO punya persyaratan yang berbeda. Untuk biasiswa saya, jika saya mengundurkan diri di tengah jalan, saya perlu mengembalikan biaya pendidikan. Saya sudah masa cocok dan nyaman belajar di KEO, jadi saya tidak ada masalah dengan persyaratan ini karena saya memang sudah, kalau bahasa Arabnya itu nawaitu ya. Saya sudah nawaitu dan berencana untuk menyelesaikan pendidikan di KEO. Baik, sebagai contoh, ini adalah proses pengundulan diri di ITS. Peguruan-peguruan tinggi lain di Indonesia kira-kira mirip ini prosedurnya, prosesnya. Ya, pertama, mengambil formulir permohonan pengundulan diri. Ini dulu saya kurang teliti. Saya sudah menulis surat permohonan pengundulan diri. Eh, ternyata sudah ada formulirnya yang tinggal diisi. Ya, formulir pengundulan diri ini dulu saya ambil di kantor tata usaha, kantor tata usaha ITS. Sekarang sudah tersedia online, jadi bisa dicetak sendiri. Ya, setelah mengisi formulir ini, minta tanda tangan orang tua atau wali atau dosen wali. Kemudian minta tanda tangan ketua jurusan atau ketua PLODI. Setelah itu, formulir dikembalikan ke kantor tata usaha. Ya, kartu mahasiswa juga dikembalikan. Ya, baik, benar-benar, itu dia video kali ini. Kalau teman-teman sedang kuliah di pengundulan tinggi di Indonesia dan mau mengundurkan diri untuk kuliah di luar negeri, ikuti proses, ikuti prosedur pengundulan diri dengan, prosedur pengundulan diri yang ada dengan baik, benar, dan juga sopan. Lalu juga pamit kepada teman-teman, dosen-dosen, dan staff-staff di pengundulan tinggi lama, ucapkan terima kasih, dan doakan agar mereka semua selalu sukses. Ya, oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mata ne!